Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih tersinggung, ghirah, melebihi Allah ketika seorang hamba laki-laki dan perempuan berzina. Hai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ya Allah, apakah hal ini sudah aku sampaikan? Hadis Sriwayat Bukhari dan Muslim Ada rahasia penting dibalik penyebutan dosa besar zina pada saat sholat kusuf, Yaitu maraknya perzinaan adalah tanda-tanda akan hancurnya dunia dan semakin dekatnya hari kiamat. Dan gerhana adalah salah satu bentuk tanda kiamat. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufim 5 Ashqalamin Takhisi Muslim Dalam mengomentari hadis Anas di atas mengatakan, Dalam hadis ini terdapat tanda kenabian, Yaitu beliau salallahu alaihi wasalam memberitahukan beberapa perkara yang akan terjadi. Lalu secara khusus telah terjadi pada zaman sekarang ini. Fathul Bari 1-179 Kalau hal ini telah terjadi pada zaman Imam Al-Qurtubi, Maka pada zaman kita sekarang ini, Lebih banyak lagi, Mengingat semakin banyaknya kebodohan terhadap din Dan semakin tersebarnya kerusakan di antara manusia. Pada akhir zaman, banyak orang yang tidak malu-malu lagi melakukan zina. Zina tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang hina dan memalukan. Hal ini dikarenakan banyaknya tontonan zina dan banyaknya orang yang berzina. Sehingga ketika seorang laki-laki ketahuan berzina, Tidak terasa ada beban, Asal bertanggung jawab mau menikahi wanita zinanya. Wa'iyat billah. Diriwayatkan dalam Soheh Bukhari Abu Malik Al-Ash'ari bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sungguh ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan, Menganggap halal perzinahan, Sutera, Minuman keras, Dan musik-musik. Hadis Riwayat Bukhari Makna yastahiluna atau menghalalkan, Menurut Ibnu Arabi adalah mereka yang meyakini sebagai sesuatu yang halal. Sehingga mereka terus-menerus melakukan tanpa beban. Seolah-olah menikmati sesuatu yang halal. Disarikan dari ucapan Ibnu Arabi dari Fathul Bari 1661 dari Maktabah Syamilah. Diriwayatkan dari Abu Khurairah Radallahu Anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, Demi Allah yang dirigu di tangannya, Tidaklah akan binasa umat ini sehingga orang-orang lelaki menerkam wanita di tengah jalan dan menyetubuhinya. Dan diantara mereka yang terbaik pada waktu itu berkata, Alangkah baiknya kalau kau sembunyikan wanita ini di balik dinding ini. Hadis riwayat Abu Yala, Al-Haisami berkata perawi-perawinya soheh. Lihat, Majmu Zawait 7-331 Dan pada akhir zaman, setelah lenyapnya komuslimin, Tinggallah orang yang jelek yang seenaknya saja melakukan persetubuhan seperti keledai. Diriwayatkan dari Al-Nawas Radallahu Anhu, Dan ingatlah manusia-manusia yang buruk yang seenaknya saja melakukan persetubuhan seperti keledai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Hadis riwayat muslim Gambaran semacam ini sudah nampak di negeri kita. Sebagaimana yang dilakukan para pelacur yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan, Di beberapa tempat keramaian atau taman kota, Dan juga yang terjadi di pinggir-pinggir pantai, tempat wisata. Tapi jika dibandingkan di barat, mungkin belumlah separah di sana. Namun tidak menutup kemungkinan yang di barat pun akan terjadi di sini. Sebagaimana fenomena akhir-akhir ini terjadi, Sebagian orang sudah berani merekam perbuatan bejatnya bersama wanita zinanya. Maka mungkin saja zina di jalan-jalan dapat terjadi. Dari Abdullah bin Umar r.a. beliau berkata, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan-jalan seperti layaknya keledai. Aku Ibnu Umar berkata, apakah betul ini terjadi? Beliau lantas menjawab, iya ini sungguh akan terjadi. Ibnu Abbas r.a. berkata, Mereka pada masa jahiliyah, memandang zina yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tidaklah mengapa. Namun mereka memandang buruk zina yang dilakukan dengan terang-terangan. Lalu Allah mengharamkan zina yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!